yo halo people on the world balik lagi sama orewa admin yang paling gwanteng pokoknya santero planet namek bagaimana guys semoga sehat selalu dan masih kuat ngejomblonya guys ya oke langsung ai kali ini gua bakal ngasih lima rekomendasi game anime terbaik menurut gua tentunya intronya mana di nomor satu ada game android anime bertema bajak laut ya guys ya bukannya ngebajak pacar temen nama gamenya adalah apa ini anjing OPG Pirates 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 bacanya gimana guys Pirat ya pokoknya bodo amat lah ya OPG Pirates Legend sepertinya game satu ini terinspirasi dari manga terkenal karya Eiichiro Oda One Piece terlihat dari para karakternya yang didesain mirip sekali dengan para tokoh anime dari One Piece OPG Pirates Legend memberikan kalian kesempatan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang bajak laut kalian diberi tujuan yang sangat besar sebesar gunung kemarlias Gremory yaitu menjadi seorang raja bajak laut di dalam game kalian akan ditugaskan mengarungi lautan dan melakukan petualangan di lautan mencari harta karun bertemu musuh-musuh yang kuat dan merekut kru kapal sendiri ada banyak karakter variatif disini yang secara penampilan maupun skill sangat mirip dengan para karakter dalam anime terkenal tersebut secara grafis game ini juga memiliki visual 3D yang yang terbilang bagus untuk platform mobile game ini online dengan saya sekitar 860 MB an saja di nomor 2 ada game bernama Exos of mana btw sorry banget kalau gameplay ini bahasa Jepun ya guys ya ya cuma itu nemunya men ya selanjutnya adalah game RPG dua dimensi dengan gaya anime berjudul Exos of mana IP terbaru dari seri mana milik Square Enix ini menghadirkan kembali petualangan khas dari seri ini yang dimainkan dengan kontrol yang sangat sederhana hanya perlu swipe dan tap saja ada berbagai skill yang dimiliki oleh para karakter yang membantu kalian untuk gelut para karakternya sendiri dari karakter veteran yang diambil dari seri mana sebelumnya dan juga beberapa karakter baru maksud gua kalian juga bisa mencabur para karakter tersebut menjadi parti dan terjun ke medan pertempuran dari mana akan menjadi narator untuk menjampaikan jalan cerita baru yang disampaikan dari seri ini bagi kalian pemain seri mana maksudnya seri lama dari mana tentunya kehadiran Exos of mana menjadi sesuatu yang cukup membahagiakan game ini online dengan saya sekitar 3,1 GB selanjutnya game Android anime yang diangkat dari anime Attack on Titan game yang diberjudul Attack on Titan Brave Order ini berfokus pada Survive Corp di misi militer di Attack on Titan yang bertugas untuk mencari informasi di luar terkait para raksasa yang mengancam umat manusia divisi ini merupakan spek utama dari cerita AOT banyak tokoh sentral yang menjadi anggotanya nah para tokoh tersebut dihadirkan juga di game yang satu ini sehingga kalian bisa bertemu dengan nama-nama penting dari survey crop seperti tokoh utama Eren Yeager Mikasa Ackerman dan tokoh ganteng kalem misterius kayak gua Levi Ackerman tentu saja kalian akan berhadapan melawan para Titan dengan gaya bertarung di udara khas AOT jika kalian penggemar animenya ada berita membahagiakan lagi karena pengisi suara para karakter game ini juga merupakan pengisi suara yang sama dengan seri animenya untuk gamenya online saya sekitar 1,5 GB dan saja Square Enix juga mengeluarkan game anime berjudul Fullmetal Alchemist Mobile yang terimpirasi dari anime Fullmetal Alchemist Brotherhood game ini bergenre strategi RPG ini berfokus pada pertempuran taktikal dan sistematik dengan alut cerita yang menarik untuk diikuti game ini dikemas dengan grafik 3D yang benar-benar berkualitas visualitas aplikasi ini tertuang pada cutscene cerita hingga tampilan selama pertarungan selain itu pada karakternya juga disajikan dengan model 3D yang dieksekusi cukup detail dan disajikan dengan animasi yang lumayan dynamis sehingga untuk permainan disini kalian akan mengendalikan sejumlah karakter yang tergabung ke dalam suatu tim nantinya kalian akan melakukan pertarungan melawan tim musuh dengan sistem permainan berbasis turn-based game ini online dengan size sekitar 4,75 GB seri pertama nya untuk platform Android juga gua pilih ini sebagai salah satu rekomendasi berjudulnya reincarnation game ini mengusung mekanisme pertarungan turn-based dengan storyline yang lumayan menarik kayak agenda baru setting tempatnya berada di dunia yang sama dengan dua seri pendahulunya namun dengan protagonis dan situasi umum yang sumayang berbeda disini kalian akan menjadi gadis putih misterius yang berpetualang diarahkan oleh hantu imut sebagai pemandunya protagonis tersebut diceritakan hilang ingatan dan setiap momen di petualangan ini akan membuka kepingan-kepingan ingatan sehingga membawanya pada fakta mengenai identitas aslinya perpaduan gameplay storyline dan visualisasi dari game ini akan membawa kalian terhanyu selama memainkan gamenya game ini online sekitar size 750 MB an saja nah ini namanya susah lagi men ya yang nomor berapa ini enam ya kalau nggak salah ya lupa gua yah nama selanjutnya ada parts of nowhere menjadi rekomendasi game anime terbaik 2023 selanjutnya game srpg tower defense ini mengambil latar dunia futuristik dengan para tahanan wanita sebagai karakternya para tahanan tersebut diceritakan mendapat kesempatan kedua untuk menebus dosa mereka dengan menjalani misi untuk Minions Brawl out crisis control atau MBCC sementara kalian bertindak sebagai komandan MBCC yang memberikan perintah para pendosa tersebut musuh yang harus dihadapi pada setiap misi juga para mutan yang disebut mania setiap tahan wanita game ini didesain unik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda untuk memperkuat penokohnya para karakter diperankan oleh voice actor yang mumpuni secara keseluruhan part of nowhere tidak hanya menampilkan visual bergaya anime yang baik saja namun juga didukung dengan gameplay strategi yang sangat baik harus capek men ya game ini online dengan saya sekitar 2,2 GB berapa men satu lagi kan satu meter ini suruh bikin 20 gua cowo buset 7 aja pegel berikutnya ada Yu-Gi-Oh Master Duel ya ini sebenarnya bukan RPG ya tapi tetep gua masukin cuy ya game game kartu ini serial anime Yu-Gi-Oh berkembang cukup besar dan memiliki komunitas pecinta yang lumayan besar sebesar gunung kembar Akeno lewat game mobile berjudul Yu-Gi-Oh Master Duel para pemain kartu Yu-Gi-Oh bisa memainkan permainan kesayangan mereka tersebut lewat perangkat Android pada seri ini sudah menerapkan aturan paling baru di era modern sehingga relevan dengan apa yang ditampilkan di seri anime terbarunya mungkin aturan baru sedikit asing untuk para pemain Yu-Gi-Oh era lama oleh sebab itu disediakan koneksi dari game ke mobile app Yu-Gi-Oh Neuron untuk membantu para dualist memahami peraturan era modern benar-benar kartu di game ini juga cukup banyak dan lengkap ada lebih dari 1000 jenis kartu yang siap untuk kalian racik menjadi deck terbaik kalian untuk awal permainan kalian bisa menggunakan default deck yang sudah disediakan tentu aja game ini online dengan size 2,2 GB kebayatan saja jadi cukup sekian thank you udah nonton sampai akhir jangan lupa like karena like sangat berharga untuk algoritma YouTube ini sampai jumpa di next video